Kalau bicara cupong, di sumber itu enggak ada yang tertarik. Enggak ada yang tertarik. Kalau misalnya kejadian field group BKI, kalau saya maju, mungkin seuntung. Tapi dari karakter kasus korupsi yang ada di sumber, sebagian besarnya itu ya yang muncul sampai ke pengadilan itu memang di pengadaan barang jasa, sumbernya semua APBD. Yang suap baru kasus OTT yang OTT si Kepala PU, Pak, sama yang Pak Musni. Itu pun terkait juga dengan relasinya dengan kami. Saya ingin mengatakan begini, korupsi itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal usia. Jadi, mohon maaf Pak, di Indonesia kurang pendapat ya, kalau kita bicara usia muda itu juga nanti akan berpengar. Korupsi itu dia tidak mengenal usia. Karena itu watak yang akan mengalir dari darah kita. Kita akan menjadi ular, kita akan menjadi harimau, kita akan jadi kurutus. Jadi, dari jenis itu sudah ada. Tetapi tetap ada alokasi anggaran dan kebijakan yang bisa dibuat, yang intinya sebenarnya cuma satu. Semua yang kita bicarakan ini, semua upaya pemberantasan korupsi intinya cuma satu. Agar masyarakat bisa sejahtera. Nah, perjalanan menuju ke sana kan dilakukan dengan berbagai cara dan termasuk pemerintahan yang bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ibu, para penonton yang ada, di mana saja Anda berada. Kami dari Langgam Daidi, dalam rangka ulang tahun kedua Langgam Daidi, kita menggelar talk show sekitar satu jam ke depan tentang tata kelola pemerintahan yang anti korupsi. Bersama saya telah hadir Bu Nur Sumatera Barat, Bapak Prof. Dr. Iwran Praindong. Assalamualaikum Pak. Kemudian yang kedua, sebelah kiri saya, Mas Nanang Farid. Beliau adalah sebelumnya belasan tahun menjadi pegawai di KPK. Sekarang beliau di Temis Indonesia, lembaga beliau. Lalu di sebelah kiri Pak Gubernur, ada Bung Charles Simabura. Beliau dari dosen hukum tata negara Universitas Andalas, juga dari pusat studi konstitusi UNAN. Sebelah kiri Bung Charles, sudah banyak dikenal juga. Bung Febri Diansah, pernah di KPK juga, jadi ujung tombak, jurubicara KPK. Tapi tentu kita tidak akan bertanya sekarang tentang kenapa beliau meninggalkan KPK. Tapi, tadi berkursi tentang yang lebih luas tentang anti korupsi. Assalamualaikum, Bung Feb. Mungkin pertama, Pak Gubernur, dalam sambutan tadi, Pak Gubernur sudah menyinggung tentang sebenarnya bukan soal aturan, tapi tentang orangnya, karakternya, soal anti korupsi. Pak Gubernur, saya ingat saya, Bapak adalah Gubernur keempat, Sumatera Barat, yang mencapai dua periode, setelah Pak Harun Zen, Pak Azwar Anas, dan kemudian Pak Sampasidurin. Bapak yang, Gubernur keempat, yang dua periode, saya ingat saya. Mungkin pengalaman selama 10 tahun, Pak, menjadi Gubernur, apa yang paling berkesan buat Bapak selama 10 tahun itu? apa yang paling berkesan untuk Bapak selama 10 tahun itu? Dari sisi anti korupsi dan dalam hubungannya dengan tata pola pemberontan. Apa, tentu ini, apa namanya, pengalaman Bapak ini akan berguna untuk, apa namanya, utamanya kepada daerah yang kemudian masih akan menyabat, karena kita baru saja menyelesaikan pikiran. Silahkan, Pak. Baik, jadi, saya itu kan dilantik pertama tahun 2010, Agustus. Agustus 2010 itu kondisi di Sumatera Barat masih tanggap darurat recovery. hancur semuanya. Pemerintahan, gedungnya, sekolah, dan sebagainya. Dan uang banyak yang datang. Baik dari pihak suasa ataupun pemerintah. itu satu kondisi. Dan para watri itu kolon gasa sampai 4 triliun itu. Tapi ya, kita bisa selamat menggunakan, karena watri itu kita menggunakan BRI, Bank Rakyat Indonesia, menyalurkan yang rusak berat 15 juta, rusak sedang 10 juta rupiah. Langsung BRI turun ke lapangan dengan data yang sudah kita beri. Datanya mudah sekali. Yang susah ini data kemiskinan. Sampai sekarang data kemiskinan susah kira data karena bisa mobilitasnya tinggi. keempat ini kan rusak rumahnya ketahuan. Apa namanya aturan kebijakan yang kita buat jelas SOP-nya itu, itu bisa tepat sasaran mengena. Sebetulnya setelah itu berapa jumlahnya ketika itu Pak? Sampai 4,6 triliun. 4,6 triliun. Selama berapa tahun anggaran itu Pak? Oh itu sekali dua kali, tiga kali turun itu. Apa kali turun? Dari 2010 Oktober, November, terus awal seribulan pertama tahun 2011. Oke, itu paling banyak. Tapi kalau yang reguler, yang reguler itu kan biasanya kalau uang itu kan diprogram, kegiatan, dan kemudian di tender-tender pengadaan, barang danjar. Sebetulnya waktu itu pun juga kita sudah ada namanya lelang melalui elektronik. Tapi belum kewajiban dari mendagri. Kita disebut sudah pakai itu. Ya, pakai lelang demikian. Nah, jadi dengan pendekatan itu maka semua harus ikut dengan aturan. Nah, kesan yang saya dapati adalah waktu di awal-awal beratnya yaitu banyak pihak gak perlu saya sebut berupaya untuk menitip-nitip pesan-pesan supaya dia dimenangkan dan sebagainya. Tender Pak ya? Ya, tender. karena ini kan tadi kan uang bencana gempa ini langsung, langsung. Kalau yang reguler kan nanti pakai tender. Tapi seingat saya cuma setahun dua tahun saja. Ketika tahun berikutnya melihat kita tegas dan tidak terpengaruh maka sudah tidak ada lagi. Rasa sampai sekarang kalau mau coba-coba juga ya gak bisa juga. Baik dari pihak suasa sendiri atau pihak non-suasa yang punya kepentingan rasanya mereka juga tidak bisa dan tidak berhasil sehingga tidak mau mencoba lagi. Jadi sebetulnya berat itu di awal saja atau sikap kita dari awal tegas dan tidak ingin dipengaruhi maka insya Allah untuk berikutnya pun tidak terjadi. Begitu Pak En. di awal mereka sudah mencoba ketika dana besar kebetulan Bapak masuk ada benton gempa ketika tidak mempan itu yang lain mereka tidak upaya itu menjadi tidak ada lagi setelah itu karena ketegasan Bapak. Setelah Pak Gop saya ingin ke Bung Febri kita baru saja ada 13 daerah yang mengikuti pilkada dan tentu akan ada kepala daerah baru dari perjalanan berkeliling Indonesia itu kira-kira apa pengalaman yang bisa Bung Febri berikan meskipun sekarang sudah tidak di KPK lagi tapi pengalaman itu tetap bisa dibagi apa kira-kira yang bisa diwanti-wanti kepada kepala daerah baru agar tidak ikut terjurumus kita tahu bahwa banyak kepala daerah yang berkasus di banyak daerah di Indonesia terima kasih teman-teman langgam moderator Pak Gubernur juga tadi ada banyak hal yang disampaikan ya tapi saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sedikit data dari aspek penindakan penjelasan ini tentu harus kita perlu kita pahami dari perspektif positif dulu ya bahwa ke depan harapannya korupsi tidak terjadi kepala daerah yang terpilih mengetahui dan berkomitmen untuk tidak melakukan korupsi jadi cara pandangnya di satu titik atau satu poin itu dulu dan kita belajar dari apa yang terjadi sebelumnya karena ada sekitar 142 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK baik Gubernur Wali Kota ataupun Bupati yang paling banyak tentu kepala daerah di Kabupaten dan Kota ada sekitar 122 jadi totalnya 140-an itu sampai dengan pertengahan tahun 2020 kemarin ada beberapa tambahan tapi tidak begitu signifikan intinya apa dari praktek yang ada kita sudah menemukan begitu banyak bentuk-bentuk penyimpangan atau korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah kalau kita lihat tipologinya misalnya ada yang terbanyak adalah swap karena sebagian besar itu diproses karena operasi tangkap tangan misalnya tetapi ada juga kasus-kasus pengadamaran dan jasa biasanya kepala daerah melakukan intervensi terhadap proses pengadamaran dan jasa atau mengarahkan pengadamaran dan jasa itu agar dimenangkan oleh pihak-pihak yang punya afiliasi dengan kepala daerah tersebut afiliasi partai kah afiliasi keluarga kah atau afiliasi yang lain yang punya konflik kepentingan atau kepala daerah itu didekati dan diberikan janji kalau proyek ini nanti mereka dapatkan dan kemudian ada pi atau imbal balik di sana ada juga ini di salah satu daerah di Jawa Tengah dengan saya kepala daerahnya punya perusahaan sendiri tapi nama kepala daerahnya sudah dihilangkan di sana artinya kemudian perusahaan ini menangani proyek nah ini konflik kepentingan dalam pengadaan prosesnya di sini ini ada juga terjadi artinya apa sebenarnya dari kasus-kasus tersebut di berbagai daerah di Indonesia itu bisa menjadi pembelajaran sebenarnya bagi kepala daerah agar tidak melakukan hal yang sama tidak melakukan hal yang sama ini dalam artian tidak melakukan korupsi bukan mengembangkan modus yang baru begitu ya tapi tidak melakukan hal yang sama tidak melakukan korupsi dan saya yakin betul kalau ada kepala daerah yang punya etikat baik untuk tidak korupsi dan dijelaskan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan maka ketidaknya ada gambaran awal karena memang ada juga pejabat yang kita lihat pejabat publik secara umum ya yang kita lihat karena backgroundnya adalah swasta murdi ketika dia menjadi pejabat publik dia agak sulit membedakan boleh atau tidak boleh menerima fee terkait dengan misalnya fee marketing begitu ada juga yang membenarkan ini kan gak apa-apa dulu saya jadi jadi pengusaha gak apa-apa kok terima fee marketing ketika menjadi penyelenggara negara ada larangan-larangan yang harus dipahami ada batasan-batasan kewenangan yang harusnya dipahami bukan mentang-mentang misalnya menjadi kepala daerah kemudian Anda bisa suruh agar perusahaan ini menang perusahaan ini kalah atau perusahaan ini yang menangani dan perusahaan itu sebaiknya tidak ada lagi penanganan proyek di daerah tersebut ada batas-batas kewenangan kepala daerah juga dan ada proses yang harus ditempuh di sana jadi sebenarnya kita perlu perlu susun juga mungkin ke depan ya pasal pilkada ini dan banyaknya fenomena kepala daerah terkirat kasus korupsi dari perspektif kepala daerah ini mungkin kita perlu susun prinsip konsep-konsep edukatif atau edukasi kepada kepala daerah minimal mereka tahu dulu jadi ini loh yang akan dihadapi barulah kemudian kita bicara juga tentang bagaimana mewujudkan perbaikan sistem di dalam sebuah daerah tersebut kalau KPK akan menawarkan ada delapan ya dalam koordinasi dan persisi pencegahan ada delapan poin dengan berbagai indikator sumber juga variatif penilaiannya di beberapa indikator tersebut atau penguatan-penguatan lain yang menjadi prioritas apakah memaksimalkan pendapatan daerah dan kemudian meningkatkan pendapatan dari para ASN sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih semangat misalnya atau juga menempatkan orang secara benar sesuai dengan kapasitas sesuai dengan kemampuannya menghadapi risiko di sebuah unit atau di sebuah instansi jadi ada step by step yang mungkin bisa dilakukan dengan duduk bersama dengan para kepala daerah terpilih nanti agar tidak dalam terkutip terjerumus lah begitu kalau dia sudah memang niat korupsi ya ya apapun yang akan kita sampaikan juga akan didengar slogan-slogan saja yang muncul kan itu terjadi di beberapa daerah karena dia sebenarnya sudah punya niat dan sudah mempersiapkan infrastruktur untuk korupsi jadi supaya pencegahan korupsi justru jadi kamuflase tapi kita harus memberikan harapan menurut saya terhadap kepala daerah yang memang punya keinginan untuk memimpin daerah itu dan untuk mensejahterakan masyarakatnya kepala daerah seperti inilah yang perlu dibantu dengan fase-fase yang saya sampaikan oke siap nanti akan memutar lagi ke Bung Pebi saya ke Bung Charles dulu selaku apa namanya intens mengamasi apa namanya berbicara tentang kemampuan negara tapi sangat intens juga mengaitkannya dengan sikap anti korupsi sejauh mana sebenarnya dua hal ini berhubungan apa betul kemudian memang apa kita sudah cukup banyak aturan sehingga kemudian yang yang apa seperti Pak Bapak bilang tadi sebenarnya yang penting orangnya bukan lagi aturannya dulu ada buat Bupati bikin perda transparansi sudah luar biasa tapi sekarang sudah ada undang-undang keterbukaan malah dulu transparan luar biasa sekarang undang-undangnya terbuka keterbukaan informasi publik tapi kondisinya seperti apa pengcara melihat antara jarak antara aturan yang sudah ada dengan kemudian fakta penyelenggaraan pemerintahan kita di Indonesia pada umumnya baik terima kasih saya hormati Pak Gubernur selamat ulang tahun untuk pelanggam Bung Pebri dan Anang dan kepala daerah yang hadir pada kegiatan kita hari ini juga Bung Adel Bung Musman saya pertama sebenarnya mau bertanya ke Pak Gubernur tapi karena disuruh jadi dengan sumber gini Pak satu bagi saya Pak IP itu contoh wali kota yang kemudian eh sorry contoh Gubernur yang kemudian berhasil melewati masa ujian dua periode pemerintahnya dengan tidak terjerat kasus korupsi nah artinya kenapa karena memang nanti mungkin Pak IP bisa cerita ya apa benar statement ini bahwa pilkana langsung itu menyebabkan orang kemudian melakukan tidak-bindahan korupsi kenapa karena butuh modal yang besar saya gak tahu nih modal Pak IP maju di periode pertama berapa di periode kedua berapa tapi usaha-usaha untuk balik modalnya kayaknya kalau di tempat lain mungkin vulgar ya Pak saya gak tahu apakah Pak IP kemudian ya nothing tulus aja gitu ya sehingga kemudian itu atau memang Pak IP bisa bercerita juga bahwa memang tidak semua juga mengeluarkan modal besar karena jujur Pak dalam kajian ketatan negara ini yang kita lagi pertahankan negara di tengah kan Pak IP tahu sendiri ya Kemendagri kan awal-awal Pak itu aja dilantik dia langsung menyalahkan pilkada langsung ini sebagai sumber nah tadi sampaikan oleh Bung Febri misalnya sumber-sumber penghasilan untuk mengembalikan modal itu ya mutasi pegawai misalnya kita sudah bisa lihat beberapa kepala daerah kena dengan persoalan itu pengadaan barang jasa udah lazim lah itu ya upaya-upaya melakukan pengadaan barang jasa dan segala macam nah ini yang kemudian jadi menarik bagi saya bersyukur kita ya Pak IP ini termasuk orang yang kemudian gak bisa melewati itu dan bisa kita kampanjikan menjadi bukti bahwa ya pilkada langsung tidak juga membuat orang akhirnya melakukan tidak penana korupsi gitu karena kalau kita belajar di provinsi tetangga-tetangga Riau dua kali Sumatera Utara dua kali level gubernur ya Jambi itu baru masuk juga kemarin lalu Bengkulu juga pernah jadi kalau secara Sumatera Tengah kena sumber cuma sumber yang kemudian lewat baik Pak Kamauan juga begitu jadi ini yang kemudian saya pikir menarik untuk kita jadikan sebagai apa ya sebuah role model kalau dibilang uang masuk katanya Sumatera Maret gak terlalu menarik ya Pak ya luar biasa sebenarnya kalau cerita Pak EPD awal-awal bahkan dengan angka 4 triliun misalnya banyak juga yang kemudian terjebak di kasus korupsi bencana apa yang terjadi di Lombok apa yang terjadi di Aceh itu kan juga berkait dengan bencana ternyata kita juga bisa melewati diskresi luar biasa pada waktu itu ya Pak ya dan saya pikir ini yang kemudian bisa diceritakan juga oleh Pak EPD makanya kemudian bagi saya apa memang karena sumber uangnya dikit sehingga gak berani gak juga saya yakin investor juga cukup banyak yang masuk ke Sumatera Barat begitu dan buktinya ya kita ada juga Pak Bupati kita yang kenal itu kan kemarin semua selatan misalnya artinya memang itu yang kemudian saya ingin mungkin nanti bisa diceritakan Pak sehingga kami secara akademik pun bisa menjelaskan dan praktek bahwa ya sumber bisa jadi contoh nih bahwa tidak melulu juga pilih kadar langsung itu menjadi sumber berlaku korupsi lalu berikutnya saya setuju apa ya fungsi pengawasan kurang pengawasan apa lagi begitu ya sebenarnya tapi begini memang kita itu hidup di era demokrasi tapi mentalnya sebenarnya mental feodalnya masih tinggi ya mental feodalnya masih tinggi artinya pimpinan itu tetap ya sebagai figur kalau pimpinannya yang tidak main sampai ke bawah itu tidak akan berani main tetap begitu jadi makanya rule modelnya pimpinan itu harus tegas jadi bagaimanapun bagusnya aturan kalau memang pimpinan sudah bisa membelok-belokkan saya pikir itu akan terjadi juga penyimpangan-penyimpangan itu kalau masalah standar hidup disampaikan oleh Pak Ibi tadi ya itu memang kemudian terlalu sulit kita Pak ya rasanya tidak juga bisa diatur ya itu lebih ke kesadaran pribadi tidak mungkin juga kita bikin perda standar hidup PNS misalnya tidak boleh terlalu beli sepatu yang mahal gitu-gitu kan kadang-kadang susah tapi memang kemudian ini lebih ke aspek etika dan segala macam nah yang berikutnya adalah lembaga mitra ini seperti yang kemudian ada ombuduan saya pikir juga cukup membantu saya dengar juga Pak Ibi ini kalau persoalan hukum betul-betul aware beliau ya sangat ini kalau ada masalah hukum antenanya langsung tinggi dan beliau sangat menjaga itu makanya peran-peran lembaga ini menjadi penting untuk menjaga itu jadi tidak bisa juga dibiarkan jalan sendiri misalnya dulu kan ya kita juga tidak bukan tidak tidak ada juga kasus korupsi yang kemarin kan sempat heboh juga dengan Pak Ibi misalnya kasus USAP ini ya yang sampai 60 triliun 60 minjar itu tapi itu bisa dilewati nah hal-hal seperti itu tetap terjadi karena memang sebagai seorang gubernur nanti juga cerita ya Pak ya Pak Ibi kan hidup di dua rezim undang-undang Pak undang-undang 3.2 2004 2.3 2014 ini saya mau dengar apakah memang kemudian ada kemajuan gak sih sebagai gubernur ketika menggunakan undang-undang 2.3 2014 katanya kan lebih punya kewenangan lebih bisa efektif melakukan pengawasan bahkan teguran ke Bupati Wali Kota dan bagian-bagian itu saya pikir juga penting lalu sejauh mana juga bermikra dengan umur mana termasuk juga media yang hari ini kemudian kita ini saya pikir Sumatera Barat dalam konteks angka korupsi ya kebetulan saya juga di kampus melakukan pemantau kerjasama dengan KPK memang bersyukur kita Pak angkanya gak terlalu besar yang paling besar itu memang yang kasus USAP ini itu selebihnya itu di luar itu relatif relatif kecil relatif kecil ya relatif kecil kenapa? karena memang duitnya sedikit atau kenapa? nanti Pak Ibi lagi cerita ya oh begitu tapi memang kalau sumbernya sumbernya dari ABB ini kecil tapi godan dari luar saya yakin Pak investor yang mau masuk ke Indonesia itu luar biasa bawa duitnya itu juga saya yakin nah tapi bukan kalau memang parameternya ABB ini kecil tapi kan kita lihat ya terus misalnya kasus Marlon cuma 2 miliar kemudian Pak apa Solsel 500 juta gitu ya jadi relatif kecil angkanya makanya KPK juga baru dua kali masuk OTP sekali yang kepala DINAS BU sama yang ini yang betul-betul ini ya kalau perkara ini kejaksaan saya pikir itu tidak terlalu ini juga dan silahkan kita lihat pengadilan karena kasusnya kasus Alkes dulu yang cukup pernah sempat tapi tidak terlalu besar juga tapi memang ya itu tadi ruang itu ada dan ya mungkin karena memang kita tidak sengeri riau ya kelakuannya Pak ya saya berani mengatakan itu orang sumber ini memang kalau hasrat korupsinya itu ya mungkin tidak sengeri-ngeri riau lah ataupun di Sumatera Utara semua macam jadi masih ada apa ya ketakutan atau apa seperti itu ya saya pikir tapi kalau mau dibikin perilaku korup saya pikir sumber raya alam kita sangat kaya untuk perilaku misalnya yang mana apa ya kalau selatan apa yang tidak bisa diperjual-belikan dengan investor secara ilegal lalu perkebunan kita dan segala macam peluang itu tetap ada dan memang saya setuju dengan Pak Ibe tadi memang kita pasang standing dulu di awal bahasa tidak bisa begitu tapi kalau sudah ragu-ragu ya Pak yang di awal nah orang akan dengan mudah masuk saya pikir itu aja Pak oke kita simpan dulu beberapa pertanyaan Bung Charles ada beberapa hal tadi apa namanya menggelitik sebenarnya menurut saya kita ke Bang Nanang dulu beliau hampir sama lah dengan Bung Febri sama-sama di KPK berjuang di KPK belasan tahun beliau di KPK lebih duluan dari Bung Febri kalau tadi Bung Febri sudah cerita bagaimana kemudian apa namanya cara untuk tips kepada mungkin kepada daerah apa tadi pengalaman-pengalaman di tempat lain Bang Nanang mungkin cerita beliau juga tentang kan sering penggalangan ke daerah di KPK kan bidangnya bagaimana kemudian kemudian Bang Nanang melihat hubungan antara masyarakat di daerah yang dikunjungi dengan praktek Pak Kepala Erang di sana apa pengalaman yang bisa kita ambil dari sana saya saya masih ingin tips lain apa namanya untuk Kepala Erang yang baru yang terhindar dari korupsi baik terima kasih Bang Hendra bahwa pertama saya mengucapkan selamat selamat buat Manggam.id 2 tahun agar terus menjadi referensi orang awak untuk dunia gitu ya jadi saya ingin membahas 2 hal pertama persoalan politik itu kalau kita pakai teori sederhana itu perkawinan antara niat dan kesempatan dan kita bersyukur Gubernur Sumatera Barat bisa menyelesaikan jawabannya secara hukum-hukum dan tidak ada satu pun hal yang yang saya kira milio termasuk Gubernur yang prestasinya berduber ya Pak ya mungkin setiap tahun dapat menghargai tapi ada 2 hal yang saya kira menjadi perhatian kita bahwa daerah yang tidak korup dalam tanah politik sebagai sebuah tujuan dari persoalan politik yang hari ini kita lihat bahwa tidak adanya etikat baik dari lembaga katakanlah partai tahun 2018 KPK mengundang partai politik untuk mendeklarasikan sistem integritas partai politik kita sadar bahwa kepala daerah itu dipilih secara politik jadi ada 4 persoalan dasar yang saya kira di setiap daerah itu menjadi persoalan yang akhirnya menyeret kepala daerah menjadi tersangka korupsi yang pertama itu Pak Gubernur mungkin nanti Bapak juga bisa memberikan menjauh bahwa ketiadaannya kodensi partai yang seragam tidak ada partai politik terhadap etika dalam menjalankan proda pemerintahan kemudian problematika kedua adalah tidak adanya kaderitas sistem rekurumen partai yang standar orang kalau populer punya duit banyak ini bisa jadi penerang sehingga orang yang merangkak dari bawah kalau dia tidak punya duit tidak populer ini tidak akan jadi nah itu yang kedua kemudian ada problematika lain yang saya kira ini yang membuat pos politik itu menjadi besar ketiadaan pendanaan partai politik sehingga yang berkerja itu adalah pendidikan para cukupung-cukup sudah mendekati calon kepala daerah untuk memodalinya dan akhirnya ini menjadi utang utang inilah kemudian dibayar melalui perkara-perkara yang ditangani KPK tadi sudah dijelaskan dengan sangat baik oleh Fedri salah satu dari 30 pasal korupsi yang menjadi modus terbesar di KPK itu adalah suap nah suap ini kan berawal dari utang yang dibayarkan ketika pinggada akan dimulai kemudian problematika terakhir itu dari banyak proses yang kami teliti selama 24 tahun tentang demokrasi itu tidak ada satu partai pun yang mempunyai pendanaan yang clear kalau dalam bahasa terakhir itu kita tanya sumber dananya dari mana enggak ada yang sesuatu yang kita menjawab dengan clear jadi yang ada itu hanya batas bawah sama batas atas sumbernya dari mana itu kita enggak pernah tahu sehingga yang kalau kita merujuk pada partainya Pak Ilwan tapi posisi jabatan yang waktu itu sangat penting Presiden PKS dan dan itulah yang kemudian membuat korupsi ini menjadi bukan hanya batu sandungan bagi penyelenggaraan sehingga ketika kita bicara tentang pilkada dalam konteks politik mestinya ada korelasi yang jelas dan tegas antara kepala daerah sebagai wakil rakyat yang untuk memimpin daerah dengan wasil partai yang menjadi orang yang terpilih jadi ini yang seringkali membuat pembeda yang saya kira membuat daerah satu dengan daerah yang lain itu berbeda yang membedakan ini partainya apa sehingga dia bukan kepala daerah dari rakyat satu daerah tapi dia kepala daerah dari partai sehingga daya dukung demokrasinya daya dukung gerakan politik itu menjadi kendala nah ini yang saya lihat di masyarakat kita memang peduli gak sih dengan soal anti korupsi kepala daerah yang mas senang kan keliling Indonesia itu di banyak daerah saya banyak mendengar bahwa banyak juga masyarakat yang gak terlalu peduli apa namanya mau kepala daerahnya korupsi atau enggak mereka tetap aja pilihannya bukan berdasarkan itu inilah menarik di Indonesia bahkan saya pernah melihat panduk ambil uangnya jangan pilih orangnya dan itu dipasang dengan jelas itu mengajarkan hal yang tidak baik tidak baik dan bahkan kemudian KPK itu sejak berdiri sejak berdiri ya 75% agenda dan anggaran KPK itu untuk edukasi dan kampanye 25% nya itu dibagi untuk penindakan dan dibagi untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan edukasi politik tapi kenyataannya yang kita terima ini contoh nih ada 3 kabupaten dan 1 provinsi yang mungkin kita masih mengingat nanti silahkan nanti kita cari kelaten itu satu minggu setelah pendidikan dan perjagaan politik dilakukan oleh KPK ditangkap oleh KPK kemudian ada gubernur Jambi habis pemaparan tentang koordinasi supervisi oleh KPK jadi ada persoalan yang saya kira apakah itu persoalan persoalan dari gubernur atau ini persoalan partai dia tidak sangat lagi menolak keinginan-keinginan partainya jadi dia terkepung ya di dalam itu ya jadi gambaran yang ingin saya sampaikan adalah kalau gubernur itu mampu membebaskan dirinya kalau tadi gubernur menjalankan agung insya Allah bisa terbebas dari jarak korupsi bahwa dia bukan orang partai tapi dia adalah gubernur matramaran bukan gubernur PKN nah inilah yang saya kira harus menjadi rujukan calon-calon kepala daerah ataupun kepala daerah yang nanti akan memimpin 5 tahun saya ingin kembali ke Pak Gubernur lupa atau disimpan dulu yang keempat yang keempat itu tantangan demokrasi internal demokrasi internal nanti saya kirim ke Pak Gubernur jadi jadi KPK itu sebenarnya namanya Pak Gubernur sistem integritas partai politik dan ini sudah kita balik ke semua partai pemenang dan bayangan kami ketika 2018 semua tergiat-giat untuk pemilihan persilir jadi kita menyiapkan untuk menjadikan partai politik sebagai partai yang anti-golsi tapi yang terjadi apa 2019 KPK undang-undangnya dirubah ini problem yang saya kira menjadi perhatian kita bahwa kepala daerah itu kalau tidak mampu memerdekakan diri dari partainya nanti akan gampang kuat kuat menarik sementara dari Bang Nanang nanti kita akan kembali ke beliau Pak Gubernur tadi Bang Charles bertanya beberapa hal apa namanya mengelitik juga pertanyaan beliau saya yakin Pak Gubernur sudah catat tadi saya lihat sudah mencatat saya tidak akan ulangi mungkin juga tanggapan Pak Gubernur apa yang disampaikan oleh Bung Febri dan juga Bang Nanang tadi Pak Gubernur saya akan Pak Gubernur baik terima kasih Pak Charles ini banyak pertanyaan tapi mungkin beberapa yang saya tangkap yang saya tangkap dulu yang gampang dulu Ombudsman Ombudsman ini dengan kita komunikasi baik bahkan Ibu Yefri ini kalau dia ingin puas bertanya itu kesayang nanyanya bukan SKPD kalau SKPD tidak lengkap termasuk kalau mau menik COVID dengan Pak Ajaxman walaupun jubir tetap tidak puas karena kalau nanya COVID yang lain-lain termasuk juga pertanggung jawaban BLC Bantos dan setelah kemarin juga itu udah oke sebetulnya dengan Ombudsman kita baik hubungan dan kita selalu jalan komunikasi sumber tidak kaya sebetulnya sumber ini kaya juga Pak Charles ya kaya juga kita punya sumber daya alam juga APBD memang tidak besar cuma 6 triliun ya tapi peluang untuk investasi masuk besar juga dan peluang untuk yang disebut untuk korupsi pun besar juga karena kita punya pengadaan barang jasa juga triliunan totalnya kemudian juga kita punya perizinan-perizinan yang besar-besar seperti pertambangan dan juga juga ada kita juga punya pastilah promosi kejabat dalam tahun bisa puluhan dan ratusan apalagi kalau bisa restor 3-4 kelas sekolah sudah pasti banyak dan kemudian apalagi peluang itu ya jadi pergantian jabatan promosi kemudian perizinan kemudian apa namanya tadi tender barang jasa ada juga semuanya pulang-pulang jadi sebetulnya tergantung kita nah ini paling selesai jawabnya yang pilih keadaan yang pilih keadaan mahal jadi saya gak tau juga 2010 itu kan saya maju memang saya pakai modal dasarnya modal sendiri dan saya juga punya beberapa penana ya itu yang saya pakai tapi kalau bicara cukong di sumber itu gak ada yang tertarik gak ada yang tertarik kalau misalnya kejadian silkbook DKI kalau saya maju mungkin seuntung untung benar-benar untung kenapa? karena disitu banyak sekali orang yang berkepentingan itu apalagi kalau majunya di DKI itu cuma dua calon itu dua-duanya yang dapat nah tapi kalau di sumber ini gak ada orang yang mau bantu karena dia juga gak punya kepentingan yang apa ya mungkin para pengusaha yang kalau ingin dapeti dan APBD dia kan cuma kecil-kecil juga dapet jalan jembatan apalagi kalau sudah dari awal stand kita ini terbuka dan transparan begitu tentu juga dia mikir juga jadi pertama di sumber ini gak ada orangnya yang gak ada orang cukong itu mungkin kalaupun ada satu dua tapi tidak banyak dan yang satu dua juga saya rasa juga mikir juga kalau dia mau bantu kalau pengalaman saya karena saya dari PKS itu ya gotong royong jadi gotong royong kita saya siapin panduk siapin apa namanya banner nanti masang teman-teman itu aja sebenarnya kalau dia apa namanya makan minumnya mereka sendiri sama juga dengan Mahedith tadi emang waktunya banyak duit tapi kan biaya kan mesti masing-masing juga ada cost yang harus dibiayai oleh kalau gubernurnya kalau waktunya udah beres ya patungan juga yang mudah-mudahan gak ada janji dengan orang lain ini mungkin kasus di Sumatera Barat tapi yang lain sudah jadi juga ada yang berminat sehingga nanti ketika sudah berkuasa terpilih berkuasa itu janji diminta ini kan saya selama 10 tahun mungkin pacar kan tinggal di Sumatera Barat pernah ada pengusaha gak pengusaha kenal-kenal saya udah gak kenal jadi ada salah seorang pengusaha datang bukan datang ketemu di airport temen kita juga ini pak grup ini saya bingung saya ini pengusaha gak pernah pernah dan gak pernah ketemu besok bukti ada yang kedua ini yang mau bukti ada yang kedua dari mana duitnya saya berselorot dari Allah kalau mau menang menang aja nah jadi sampai begitu dia bingung karena karena apa karena tidak ada pernah kenal gak pernah ketemu gak ada komunikasi semua jalan jadi ini pak Febri di Sumatera Barat ini Pak Nanang di Sumatera Barat ini gimana ya suara itu cepat sekali jadi Pak Handel pasti orang minang juga kan kalau ada seseorang diberi itu pasti yakin saya pasti ngomong pengusaha jumlahnya rapi usaha konstruksif usaha macam-macam yang dia mendapatkan proyek dari kita kan juga banyak dan kalau dia ngasih ke bupati wali kota pasti ribut dan pasti kedengeran orang minang itu begitu apa namanya suka cerita begitu nah itu sama orang itu mudah mbak agesit kita aduh udah cepatnya jadi gak bisa disembunyikan jadi kalau misalnya KPK atau siapa yang ingin mencari mencari-cari itu gampang turun di intelijen kepada mereka mereka yang pernah berkomunikasi dan memberi itu ya pasti ketahuan juga jadi di Sumatera Barat memang begitu starter orangnya dan bisa apa kemana-mana informasinya dan itu juga satu hal yang positif jadinya jadi kontra sosial jadi orang itu juga itulah mungkin Pak yang bisa saya jawab oke terima kasih Pak Pak Bebri berikutnya tadi udah cerita tentang bagaimana pengalaman di ini ada ada sisi apa ketika melihat mereka yang barangkali kepala erah atau penyelenggaraan negara yang terbebas pesimis sedikit tapi banyak juga pesimistis melihat kondisi yang ada seperti tadi diceritakan ada perusahaan-perusahaan pendidikan anti korupsi yang mungkin masih belum masuk ke masyarakat dalam kondisi yang seperti ini kita masih jalan di tempat gak sih dari dulu sebelum KPK ada setelah KPK ada atau kemudian oke janganlah KPK ukurannya reformasilah barangkali kita masih jalan-jalan di tempat atau sudah ada kemajuan gak sih dari sisi anti korupsi untuk menjawab pertanyaan itu kita perlu lihat data dulu pertama ya meskipun kita bisa berdebat tentang apa yang kita rasakan ketika melihat fenomena hari ini tentang korupsi tentang pengungkapan korupsi ini dua hal yang berbeda apakah korupsi masih banyak apakah pengungkapan korupsi semakin banyak itu dua pertanyaan yang berbeda sebenarnya tapi bagi sebagian orang kadang disampur adukan kita tidak mencampur adukan menjawab pertanyaan yang tadi ada indikator yang mungkin bisa kita gunakan yang berlaku global begitu data dari Corruption Perception Index kalau pertanyaannya apakah kondisi korupsi di Indonesia itu semakin membaik memburuk atau stagnan dari pasca reformasi itu jelas membaik kalau dilihat dari indikator Corruption Perception Index jadi seingat saya di tahun 98-99 itu mungkin kita berada pada angka 1,7 1,7 sampai 1,9 dan kemudian tahun 2019 kita berada pada angka 40 atau 4 artinya ada peningkatan meskipun dalam fase tertentu ada stagnasi dan sempat 1 tahun atau 2 tahun itu sempat ada yang turun tapi trend lainnya meningkat sebenarnya dan peningkatan yang lebih tajam itu pasca 2003 setelah KPK terbentuk jadi awalnya 1,7 1,9 itu sangat landai meskipun meningkat dan kemudian meningkat sampai 40 tersebut nah CPI ini kan kalau kita turunkan ada 9 indikator sebenarnya dan sayangnya ini dalam konteks diskusi kita tadi pengalaman Pak Gubernur apa yang diceritakan Dananang dan Dajarles tadi sayangnya indeks survei yang paling rendah itu adalah 2 poin kalau ini 2019 sangat terlihat yang paling rendah adalah korupsi di sektor penegasan hukum dan korupsi di sektor politik artinya kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi di Indonesia kalau saya bilang pemberantasan korupsi kita tidak berpikir soal penangkapan saja ya tetapi satu kesatuan yang utuh kalau kita bicara pemberantasan korupsi di Indonesia maka PR kita sebenarnya adalah sektor penegakan hukum dan sektor politik ada banyak sekali masalah di sini masyarakat masih melihat dalam hal ini tentu yang saya maksud respondent masih melihat bahwa masih mempersepsikan korupsi sangat tinggi di sektor penegakan hukum ini ini berkonsekuensi serius berkonsekuensi serius tidak hanya di sektor hukum itu saja tapi juga di sektor lain misalnya soal investasi dari luar ke dalam akan melihat soal kepastian hukum orang luar kalau mau investasi ke Indonesia atau kalau mau investasi ke sebuah daerah dia akan lihat apakah kalau saya menggunakan lahan di sebuah daerah maka ketika saya masuk saya pasti bisa mendapatkan lahan itu dalam rentang waktu berapa tidak harus puluhan tahun seperti asumsi sebagian pihak yang mengatakan agar investor masuk maka mereka bisa pakai dana bisa pakai lahan sampai puluhan tahun tidak harus seperti itu tapi ada kepastian mereka bisa pakai 5 tahun 10 tahun tetapi bisa diperpanjang kepanjang memenuhi indikator nah ini ini isu kepastian hukum sebenarnya yang sayangnya paling bermasalah kalau dilihat dari perspektif tadi ada banyak survei lain yang bisa kita lihat ya soal misalnya indeks negara hukum soal berbagai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dalam pemeratasan korupsi dan lain-lain sehingga kalau kita serius tapi ini isunya isu nasional saya kira untuk memperbaiki sektor penegakan hukum buatlah orang percaya bahwa penegakan hukum itu adalah karena hukum bukan karena kekuasaan bukan karena kedekatan dan bukan pula karena uang nah membangun kepercayaan ini tentu tidak mudah ya tidak bisa hanya dikatakan dengan pandut yang ditentral di depan pagar begitu ini anti tua anti gratifikasi gitu ya atau hal-hal yang sifatnya kimik dan slogan-slogan yang kedua di sektor politik tadi Dananang sudah menjelaskan ada kajian KPK sebenarnya yang melihat ada persoalan mendasar yang sebenarnya bisa kita perbaiki tetapi entah kenapa sampai saat ini kita seperti maju-mundur dalam proses perbaikan karena kunci utama dari perbaikan di sektor politik adalah komitmen dari petinggi partai politik apakah para petinggi partai politik punya komitmen kuat untuk pemberantasan korupsi saya yakin menjawab hal itu dengan kata tidak ada mungkin sesekali mengatakan oh saya kami pengen memerantasan korupsi tapi coba buka soal dana politik anda bagaimana sejauh mana akuntabilitas dana politik itu dan rasionalitas dana politik itu ketika dia menghabiskan pembiayaan politik dalam indeks 100 misalnya tapi sumbangan yang sah itu tercatat hanya 10 sumbangan dari bantuan dari negara dan daerah hanya sekian bagaimana bisa menjelaskan kebutuhan lain yang tidak terjawab ini adalah ruang sebenarnya ketika sumber dana ilegal atau sumber dana yang tidak tercatat atau minimal sumber dana yang tidak teradministrasikan secara jelas itu bisa mempengaruhi kebijakan partai politik ini kebijakan partai politik mempengaruhi kader-kader mereka yang ada di DPR RI di DPRD ataupun kepala daerah yang sebenarnya juga adalah kader partai politik jadi kita punya masalah serius di sini meskipun bukan tidak mungkin bisa diperbaiki jadi kita juga tidak boleh saya kira membangun sebuah persepsi yang kelewat skeptis begitu ya over skeptis dalam kondisi yang di saat ini tetapi kita bisa belajar dari situasi itu oke kita punya masalah di sektor politik ada proses yang harus diselesaikan tetapi bukan tidak mungkin kalau daerah yang punya niat baik dan juga punya komitmen yang utuh tidak basah-basi begitu ya itu tetap punya ruang untuk berinovasi dan memperbaiki daerahnya meskipun mungkin belum semuanya bisa langsung diperbaiki karena kadang perbaikan di sektor yang sangat sensitif itu berbenturan dengan dinding kebal begitu ya apakah di isu politik menegakkan hukum atau isu yang lain tetapi tetap ada alokasi anggaran dan kebijakan yang bisa dibuat yang intinya sebenarnya cuma satu semua yang kita bicarakan ini semua upaya pemberantasan korusi intinya cuma satu agar masyarakat bisa sejahtera nah perjalanan menuju ke sana kan dilakukan dengan berbagai cara dan termasuk pemerintahan yang berikut ada dua hal yang disampaikan oleh Bang Danang dengan Febri soal partai politik bisa gak sih Pak Bang Danang Kepala Daerah yang dicalonkan partai politik umumnya kan teratakan Kepala Daerah dicalonkan partai politik bisa gak sih dalam kondisi yang seperti itu komitmennya diragukan kata Bang Febri tadi bisa gak sih Kepala Daerah yang dicalonkan partai bisa terbebas dari korupsi sementara persoalan partai politik masih seperti itu sebelum ke Bung Carles nanti saya ke Bang Danang bisa juga jadi mestinya ini ditanyakan ke orang partai oh gitu ya tapi gak apa-apa saya coba jawab dari perjalanan berdiskusi dengan partai politik tahun 2014 sampai 2018 ada 4 tahun kita berdiskusi sama praksi yang ada di Jekaro jadi problematika yang paling mendasar dari 4 yang sudah menampilkan tadi itu adalah pendanaan Tidak ada satupun partai yang bisa menjelaskan pendanaannya secara jelas konteksnya konteksnya konteks dan operasional dikata dengan konteks malah itu situasi yang sebenarnya yang bukakur yang kalau kita tanya sudah pernah ada yang masih baga manusia berbeda baga beli nanti bukus sudah berbeda tapi jawabannya yang kita terima di dalam diskusi diskusi terkait dengan pendanaan partai politik itu lebih kepada standar yang diterapkan oleh penyelenggara pemilu saja tapi realitas tidak pernah itu persoalan yang saya kira menyebabkan ketika kepala daerah itu terpilih dia tersandar oleh partainya sekarang rasionalisasi yang saya kira kalau kita contohkan dengan kepala daerah independen yang mungkin tidak banyak yang misalnya kita sambingkan secara berbapal dengan kepala daerah dari Pak Kuo persoalan politik ini kemudian yang yang menjustifikasi korupsi itu terjadi secara masif kenapa konteks anggaran bagaimana susahnya kepala daerah ketika dia berketerangan dengan partai untuk tanda tangan anggaran jadi saya gini saya pernah kebenar meriah waktu itu ada perciwa yang saya kira sangat unik saya lagi di Aceh kemudian saya diundang secara informasi karena waktu itu saya lagi berada di kebenar di Aceh diundang oleh salah satu sahabat di DPR Aceh untuk hadir di sana untuk mendamaikan ketua DPRD dengan bupatinya karena tidak mau tanda tangan anggaran jadi ketika yang datang di KPK konteknya datang sebagai KPK ingat cerita arsininis tanda tangan yang rugi siapa bukan DPR bukan partai bukan partai rujir rakyat jadi ada setelah 6 bulan tidak ada kegiatan karena tidak ada yang mau mendatangkan anggaran berhenti persoalan inilah yang saya kira menjadi PR sumber daerah ketika dia punya beban syukur-syukur orang yang dipercaya adalah top level di partai tapi kenyataan yang terjadi sekarang yang saya sampaikan problematika pemilihan sumber daerah itu kalau dia tidak punya uang bisa dianggung bahkan kalau tidak punya duit ketika apapun kalau ganteng kita cek jadi persoalan persoalan non non ekstif yang saya kira menjadi tantangan terbesar di dalam persoalan masalah korol itu saya kira dijalankan dengan risiko bahwa kita tidak punya standar yang jelas terkait dengan proses perhubungan sekolah daerah ini hanya dijatuhkan oleh partai juga sehingga banyak kita lihat panduk-panduk ya partai kami tidak menerima mahar tapi faktanya berbentuk macam-macam ada bantuan rumput ada bantuan panduk ada bantuan dan lain-lain ini sebenarnya mahar hanya berair ke tangan oke sebelum nanti biar pak terakhir bong carles tadi sudah disinggung soal partai politik dalam hubungannya dengan apa korupsi dalam hubungannya dengan komitmen dan kemudian hubungannya dengan apa apakah bisa tersandra oleh partai politik masih bisa gak sih kira-kira hukum menyelesaikan ini ada atau tadi seperti dibilang Bang Nanang misalnya ada aturan tentang tata-tata cara rekrutmen kepala daerah di partai artinya undang-undang partai politik diatur itu barangkali bisa gak kira-kira bisa bisa ya itu kan sekarang juga kalau bicara di level nasional ada revisi undang-undang partai politik lagi didorong juga empat isu yang tadi sampai ekonomi dan itu itu kemudian coba diproducir di dalam apa di internalisasi di dalam undang-undang partai politik dan kita punya kajian tentang itu nah tapi saya mau balik ke Sumbar Raja itu biarlah menurut Jakarta jadi tadi saya mengatakan begini bahwa memang secara kuantitas jumlah kita itu korupsi kecil tapi bukan tidak ada Pak Gup yang menarik itu adalah memang kalau kita lihat bandingkan dengan Kalimantan masa jauh-jauh Sumatera Utara Jambi Riau itu kan pasti ada kaitan sama perizinan perkebunan ada muncul aliran dana dari perilaku-perilaku ilegal itu ya apakah ilegal mining ilegal logging itu ke pejabat di daerah atau ke pendegak hukumnya ini yang perlu ditentu lebih lanjut tapi dari karakter kasus korupsi yang ada di Sumbar sebagian besarnya itu ya yang muncul sampai ke pengadilan itu memang di pengadaan barang jasa sumbernya semua APBD yang suap baru kasus OTT yang yang OTT si Kepala PU sama yang Pak Pak Musni itu pun terkait juga dengan relasinya dengan jadi nah data umus menarik ini ya yang kecil-kecil ini Pak yang pungli di sekolah kemudian juga apa apa terkait juga dengan pelayanan perizinan ke depannya perlu efektivitas lagi yang lebih kuat untuk menindak perilaku-perilaku menyimpang dari birokrasi kita kalau jual beli jabatan saya pikir mungkin ada tapi gak seganas ya gak seganas di tempat lain karena saya tuju dengan Pak Irwan tadi masyarakat kita kontrol sosialnya cukup keras cukup kuat sumbar kan juga jadi trend lah untuk kemeratasan korupsi jadi diskusi-diskusi lapau itu menjadi mungkin untuk konteks pilkada kalau kita kaikan agak di beberapa tempat itu kan penghukuman melalui pilkada itu juga terjadi ya kepala daerah-kepala daerah yang kemudian arogan pelakuannya gak di pilkada akhirnya juga mendapat hukuman jadi saya pikir pasis sosial kita punya ya dan memang kemudian secara godaan dari luar seperti yang Pak IP bilang tadi cukup cukup gak tertarik karena mungkin dianggap provinsi dajal seperti yang sampaikan oleh kawannya Satri Rompat dulu tapi siapa ya Riza yang bilang si Riza itu dan tapi tetap saja di godaannya mungkin di problemnya itu di APBD dan memang sebagi besar kasus pengadilan itu korupsi yang ada itu kan karang tengah tidak ke swab yang kemudian diterima oleh kepala daerah dalam konteks apakah perizinan perkembunan dan pertambang semangat jadi pemanfaat sumber daya itu juga yang memproteksi juga mungkin kenapa cukup takut ke sini karena tanam layak juga mungkin capek kita masuk sumber mending kita cari provinsi lain aja yang bisa lebih enak di go saya pikir itu juga mungkin ya ada karifat lokal juga yang membuat ini ya bukan karifat kerumitan lokal kerumitan lokal sebelum ke pakup ini kawan-kawan tak terasa pakup udah tak terasa hampir satu jam kita berbincang mungkin statement terakhirlah sebelum penutup maksud saya bukan terakhir statement penutup sebelum kita pada malam hari ini lupa bang bang febru sekarang di setelah dari dari KPK sekarang di visi integritas law office diskusi ini kerjasama dengan law office beliau visi integritas law office dengan lembaganya bang nanang tadi apa bang pms indonesia lalu kemudian pusako dan juga langkam nah saya pengen terakhir satu-satu menit lah kira-kira menutup sebelum nanti pak gub yang terakhir tadi juga ada masih ada yang apa beberapa pertanyaan ke pak gub kita mungkin perlu recheck juga tadi apakah betul apa namanya partai politik cukup memeratkan untuk untuk apa untuk para kepala daerah sehingga kemudian dia gampang apa untuk terkuda karena apa betul seperti itu jadi mungkin dari pak gub nanti itu silahkan bung vet bang nanang caklet supuran ke pak gub ya terima kasih jadi kita sudah bahas banyak hal ya data-data yang mungkin agak mencemaskan atau kekhawatiran tentang kondisi korupsi di Indonesia saya ingin lebih positif dalam closing statement jadi sebenarnya pas pemilihan kepala daerah kita punya harapan baru terhadap sejumlah pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih meskipun sebagian masih ada yang gugatan ke mahkamah konstitusi ya kita punya harapan baru tersebut sekaligus risiko ke depan yang saya kira juga penting kita hitung karena latar belakang pendanaan partai politik ini ikutnya juga mau ikut diskusi ya jadi ada risiko tapi juga ada ada harapan karena itu sebenarnya jika ada kepala-kepala daerah yang rasanya memang punya keinginan untuk membangun pemerintahan yang bersih dengan tujuan agar APBN yang digunakan nanti itu APBD yang digunakan nanti itu bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat maka ini adalah momen yang bagus sebenarnya untuk saling belajar dengan pemerintah daerah yang sudah cukup berhasil begitu dan juga melibatkan melibatkan selain lembaga negara juga melibatkan masyarakat teman-teman jurnalis untuk duduk bersama jadi jurnalis ini dalam perspektif antikorupsi jangan hanya dilihat mereka yang menjalankan profesi meliput sampai dengan menulis dan mempublikasikan tetapi juga bagian sebenarnya dari kepemilikan gerakan antikorupsi dan juga melakukan pemetaan untuk perbaikan di wilayah tersebut jadi misalnya di daerah-daerah yang baru itu kemudian dipetakan lakukan assessment risiko dilihat mana dinas-dinas yang lebih berisiko sehingga itu yang menjadi prioritas dan juga bagaimana caranya agar aparatur sipil negara penghasilannya juga bisa meningkat dan mereka dihargai karena upaya untuk perbaikan tersebut saya kira ruang ini sebenarnya ada termasuk juga proses edukasi awal ini penting sekali jadi jangan sama harapannya yang sering saya lihat itu kan kepala daerah kalau undang KPK atau undang lembaga negara undang masyarakat sipil mereka biasanya ngasih sambutan dan kemudian meninggalkan acara padahal sebenarnya sesi penjelasan itu penting didengar oleh para kepala daerah tersebut jadi mungkin ke depan para kepala daerah terdiri agak lebih banyak mendengar di tahap awal tidaknya untuk bisa kalau memang punya niat untuk berbenah kalau niatnya cuma gantar kucip palsu-palsu saja tidak usah karena nanti kejadiannya seperti yang disebut Bang Nanang di depan pidato antikorupsi semua slogan antikorupsi ada di kantornya minggu kemudian kena OTT kita tidak mau hal itu terjadi jadi hanya orang yang betul-betul berniat baiklah yang diharapkan bisa duduk bersama untuk berbenah banyak teman-teman yang bisa betul itu Bang Nanang banyak yang kayak gitu orasi kemudian ternyata akhirnya kena OTT banyak pengalaman itu ya kalau banyak itu kan aktif paling terakhir angkanya ada angka gak? kalau ada angka lebih bagus lagi kasus bangsa itu kita lihat terakhir kampanyenya yang bangsa meneritakan pimpinan KPK mungkin tidak lama menyerahkan diri ke KPK karena ada perkara dugaan korupsi saya ingin mengatakan gini korupsi itu tidak mengenal jenis kelamin tidak mengenal usia jadi mengapa di Indonesia kurang pendapat ya kalau kita bicara usia muda itu juga nanti akan berusia korupsi itu dia tidak mengenal usia karena itu watak yang akan mengalir dari darah kita kita akan menjadi ular kita akan menjadi harimau kita akan jadi korupat dari jenis itu tidak ada perilaku dan pembelajaran yang kita terima selama proses itu yang membuat kita menjadi koruptor atau tidak dan korupsi itu tidak mengenal agama tidak mengenal partai politik misalnya hampir semua partai politik itu sudah pernah kenal dengan mereka bahkan pimpinan-pimpinan partainya jadi kita ingin berbicara bagaimana cara melawan korupsi itu ya harus ada keteladanan nah di bangsa ini sekarang itu itu yang benar-benar kurang kita bersyukur di Sumatera Barat bersyukur dan bukan karena ada PIP beliau sukses melewati batu uji kemudian ini menjadi contoh ya bagi kader-kader muda yang mungkin itu adalah masa depan kalau kata-kata masa lalu tidak kita lupakan masa depan kita kawal bersama sehingga kita tidak lagi mengenal istilah korupsi itu dalam hanya wacana diskusi tapi benar-benar praktek jadi inilah yang kemudian saya kira langgam punya peran yang sangat sentral untuk mengawal proses-proses yang terjadi di Sumatera Barat sebagai referensi orang awal terima kasih bang narang bang charles gimana bang stand on penutup silahkan saya mau ambil quote yang disampaikan Pak IP tadi bahwa mudah-mudahan benar beliau sampaikan tidak hanya terjadi pada beliau ya untuk menjadi kepala daerah di Sumatera Barat itu cukungnya tidak banyak mungkin ada artinya ya memang modal sendiri mudah-mudahan artinya juga bahwa kemudian ya hati-hati kalau modal sendiri itu kalau bekerja kan berarti untuk sendiri juga nanti akan banyak yang mengawal begitu ya jadi kalau dia bercita-cita mengembalikan modalnya sendiri itu ya pasti dia akan pasti ya masif itu kerjanya ya dan pasti akan terbongkar mudah sekali dengan instrumen hukum yang kita punya sekarang terlepas dari persoalan KPK dan semacam itu ya tapi secara sistem pencegahan ada lembaga-lembaga yang ada mekanisme pengaduan masyarakat peran pers yang kata Pak Jasman sampai berapa di sumber itu 800 ya sekarang kalau dulu Pak pers itu ya orang takut diberitakan oleh media mainstream sekarang tidak apapun media yang beritakan takut semua itu penyakit penyakit artinya memang kemudian di satu sisi ya apa yang terjadi hari ini melalui metode sebagian macam dan jurnalisme warga ya hati-hati kalau Bapak Ibu jadi kepala daerah semata-mata berniat untuk mengalihkan modal tapi itu bunuh diri ya bunuh diri yang memang mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ibu tadi benar ya sumber itu tidak punya banyak kepala daerah yang dibiayai cukong sehingga dia tidak tetap punya hutang artinya memang dia akan bekerja untuk rakyat dan betul-betul sebagai bentuk pengabdian ini yang kita tunggu sebenarnya jadi kalau bisa melalui ujian itu saya pikir selamat bukan hanya dia kita juga Sumatera Barat juga selamat begitu saya selalu bilang begini Pak kadang-kadang pada titik yang kemudian memaklumi sudah lah di sumber itu kita tidak butuh kepala daerah yang hebat-hebat yang tidak merusak saja sudah cukup bagi kita ya yang tidak merusak kalaupun dia tidak membangun biar saja lah yang penting dia tidak merusak bagi saya itu sebuah statement yang selema-lemaiman dan saya pikir saya yakin juga kalau daerah kita akan hanya seperti itu Pak Gubernur tadi banyak yang mengutip Bapak dan juga ada yang masih ada beberapa hal juga yang yang ditanyakan apakah betul tidak ada cukung dan seterusnya sebagai penutup dari Pak Gu dialog kita malam ini tadi tidak perlu dijawab ya ya masalah ya Bapak silahkan jawab dulu Pak ya diborong saja Pak tadi ada satu yang ditanyakan ya oke jadi kalau berdasarkan pengalaman memang ada upaya dari Parkol saya bukan dari Parkol saya untuk kemudian melakukan intervensi tapi saya ingat tapi saya ingat betul sampai tegas dan sampai saya geberk meja juga waktu itu di awal-awal akhirnya dikerjain di DPRD-nya dan sebagainya ya karena tegas dan tidak bergemingnya akhirnya lewat dan lancar aja misalnya mengajukan perusahaannya mau dimenangkan terus mengajukan SKPD ini pejabatnya dan dia udah deal-deal dan sebagainya itu ya kita lawan aja tapi setelah itu tidak ada lagi tapi kalau yang PKS sendiri karena saya mungkin dianggap disini senior jadi tidak berani juga sejak 99 Pak ya sejak PKS murid saya semua yang disini tapi juga kalau ada yang minta yang wajar ya boleh-boleh saja program kegiatan dan sebagainya ternyata enggak enggak masalah itu siapapun juga bisa bagi aspiratif jadi tergantung orangnya juga kemudian ini saya pesan juga sebetulnya untuk menghindar ini supaya daripada apa yang namanya kondisi kepala daerah ini enggak berujung persoalannya ada tiga hal pertama untuk mereka yang maju sebagai calon kalau bisa didanai semuanya oleh negara dan enggak besar enggak besar negara mendanai untuk panduknya sekian jumlah satu orang dibayar billboardnya sekian jumlah dibayar iklan di tv-nya atau dimana sekian sama-sama percalon adil diberi bukan uang dikasih tapi memang sudah dikasih seperti KPU sekarang saja membagi-baginya kemudian untuk kampanye untuk saksi coba kita saksi itu 12.000 lebih TPS satu TPS itu satu saksi 250.000 rupiah kalau tiga kali 12.000 berapa coba udah sekian miliar kenapa enggak didanai oleh negara itu kan kepentingan PESTA untuk mendapatkan Quintina dan gawingnya kita semua ini kan kalau udah didanai oleh negara enggak ada cisa cukup dan tidak ada dia rugi dengan dana pribadi yang ingin mengembalikan enggak mungkin Pak mengembalikan itu gajinya buat oleh kota 6,8 juta dan 8 juta kalau di DKI Jawa Barat banyak tunjangannya kita enggak banyak disini jadi satu yang kedua untuk masyarakat ketika dia sudah jadi kepala daerah berpilih itu bangtus hibah itu dibuka jangan sampai sekarang ini jadi dibatuh 5 sebangs hibah tahun depan baru dapat diusul dulu sekarang semasa orang mengalami usibah yang perlu dibantu oleh kita sekarang ini masa perlu dibuat dulu proposal ini permedagri yang membatasi memang ada dulu oknum yang menyalahgunakan ya tapi oknumnya itu yang kita jerak jangan kemudian kalau ada tikus rumahnya dibakar gitu akhirnya apa yang terjadi kayaknya ini susah setiap hari ketemu masyarakat masyarakat itu enggak bisa ngeliat gubernur Pak ini masjidnya apa namanya WC-nya konsistemnya rusak kemudian datang ke sekolah kurang kelas datang ke masyarakat anak sakit ini sekolah enggak bisa bagaimana pakai uang sendiri cuma 8 juta enggak mungkin dana taktis kita itu Bupati Wali Kota di sebulan cuma 10 juta rupiah itu saya masih lumayan provinsi 20-40 tapi kalau di DKI 800 juta lebih bulan Jabar juga sama begitu karena dia dengan persentase APBD-nya APBD DKI 80 tlion ya kan itu berapa persen sama kalau kita cuma 6, sekian dapetnya cuma berapa juta saja oke didupin jadi kita enak turun ke lapangan itu ya kita proses dengan prosedur yang benar dan uangnya langsung sampai itu yang bersangkutan enggak usah lewat kita ini seolah enggak ada korupsi nah itu yang kedua yang ketiga parpolnya parpol dan lain juga jangan satu orang berapa seribu sekarang ya seribu banyakin aja pokoknya banyakin aja nanti kan kita minta transparan dan akutabilitas sehingga targetnya dibanyakin supaya partit politik tidak mencari lagi cukong juga udah clear partit politik yang ada dana didanai oleh negara pertanggung jawabannya nanti diminta jelas clear ya kan diawasi bank akutan publik dan kemana uangnya dan kemana jalan berarti untuk bukan untuk pribadi masyarakat pun mendapatkan dana dari kita haknya masyarakat juga untuk dapet diberi peluang dan ada persudur yang membolehkan tidak seperti sekarang yang masih tahun depan dan enggak boleh sekarang mau media NU muis segala macem enggak bisa minta dibahas sama kita walaupun bisa sekali diberi sekarang dua tahun lagi belum dapet aturan itu kan jadi bingung kita sementara sementara mereka membekas pemerintah jadi contoh kan nah terus calonnya tiga itu kalau udah dilakukan insya Allah rasanya harapan ke depan lebih menjanjikan oke terima kasih banyak Pak Buk terima kasih kawan-kawan atas keadaan di diskusi kita malam hari ini demikian saja diskusi kita pada malam hari ini tentang tata penelitian yang anti korupsi atas kerjasama Langga Menurut EDI Pemisi Indonesia Visi Integritas Law Office serta pusako Universitas Andalas selamat datang di topik koldaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.